Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sore ini saya pertama panggilan santri saya Mu'adara Kita lihat sekarang Santri Miksi untuk Mu'adara di depan sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanam pinang rapat-rapat Agar puyuh tak dapat terbang Jawablah salam dengan semangat Kalau Anda umat Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buas langkah buah melam Itu adalah nama-nama buah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sabi ajma'in Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT Atas berkat rahmat Taufik serta hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat ala pihak Amin Selamat serta salam semoga semantiasa tercualah rimpahkan kepada jundungan kita Yakni Nabi Menter Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarganya yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Dan tidak lupa pula kepada santriawan dan santriawati yang saya banggakan dan saya cintai Berdirinya saya disini bukan untuk bercerama Karena saya bukan ustajah melarikan calon ustajah Amin 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 Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Ia berkata Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya Ia tidak boleh melantarkannya Tidak menjolinginya Tidak merendahkannya Cukuplah keburukan bagi seseorang ketika ia meremehkan saudaranya sama muslim Hadis riwayat Semena-mena adalah berbuat semaunya Tanpa berpikir baik buruknya Padahal itu merugikan dan menyakiti orang lain Islam larang, penganiayaan, kezaliman Atau segala perbuatan yang menuju pada perilaku semena-mena Baik pada sesama muslim atau non-muslim Baik pada yang dikenal atau tidak dikenal Baik pada berakal atau tidak berakal Untang-untang paling dewasa Semena-mena pada yang muda Untang-untang kaya Semena-mena menurut Untang-untang berkuata Semena-mena mengatur Untang-untang kuntar Semena-mena musuh Untang-untang kuat Semena-mena menyakiti Astagfirullahal Azim Padahal Se-mena-mena saja tidak boleh Apalagi dua mena-mena Tiga mena-mena Se-mena-mena Imam Azhahabi dalam kitab al-kabair Mengkategorikan dan mencantumkan semena-mena Dalam daftar dosa-dosa Besabat Hadirin Hadirin Apakah salah satu penyebab manusia bisa berbuat semena-mena Tahu tidak Pengen tahu tidak Salah sawi osna Salah sahih jina Salah satunya Salah satu penyebabnya adalah Kosongnya iman Atau ada iman Tapi tidak kamalu Iman Imannya lemah di hati Dengan iman di hati Orang akan takut kepada Allah Dan meyakini hari pembalasan Bagi orang yang beriman Janganlah berbuat semena-mena Berkata saja Hendaklah yang baik Atamlah yang Kualiakul Hayron Awliya Semun Dampak dari semena-mena Tempaan Timpaan Resah Rusuh Ribat Ribut Ribut Kebahagiaan Sesat digapai Kedamaian Sesat capai Urusan Setuju Kelesai Tak dibunuh Tak dibantai Yang berdosa Lemah mulai Air mata bergerai-gerai Ada yang bertikar Marah pelakunya Berserai-berai Loh orang Tadagang Burut kami berkata Jangan merasa pintar Tapi pintar merasa Bayangkan rasanya Kalau lho orang dan keluarga Yang jadi korban Berpikir lebih jernih Merasa lebih dalam Bertindak lebih hati-hati Kontrol hati Hadirin yang dirahmati Allah Oleh karena